Kisah hidup Sersan Darjai terungkap lewat senjata legendaris mitraliur M45 buatan Swedia, yang berpuluh tahun disembunyikan di rumahnya, di Cilengi, Kabupaten Bandung. Senjata itu didapatkan Sersan Darjai dari komandannya, sebagai hadiah karena menjalankan misi khusus menumpas di TI. Terungkapnya senjata itu juga begitu misterius. Pasalnya, selama hidupnya, Sersan Darjai yang meninggal pada 2022, menyembunyikan senapan tersebut dari anak-anaknya, Darjai juga berpesan agar anak-anaknya tidak membuka lemari itu, kecuali dirinya meninggal. Setelah Sersan Darjai meninggal, anaknya mengurus pensiun sang Sersan, salah satunya dengan membuka lemari tersebut, kagetnya mereka, ternyata di dalamnya ada senjata. Berikut surat dan seragam penuh tanda penghargaan, senjata itu sendiri diserahkan keluarga ke Korem Tarumanagara. Danrem 062 Tarumanagara, Kolonel Infantri Asep Soekarna, mengatakan, Sersan Darjau merupakan pejuang, pernah gerilya, pernah operasi gerilya memberantas di TI, dan senjata ini didapat hasil dari perjuangannya sendiri, bahwa itu menjadi hak beliau, kata Danrem. Selain pejuang, Sersan Darjai juga memiliki kualifikasi khusus dilihat dari emblem pada pakaian, penghargaan, dan peninggalan lainnya selain senjata api itu. Di antaranya Sersan Darjai diduga merupakan anggota pasukan khusus. Dari kualifikasi yang ada ya komando, resimen para komando Angkatan Darat, Rekat, atau Kopassus kini. Tetapi itu perlu ditelaah lebih dahulu, kata Danrem. Selain itu, ada tersemat emblem bertuliskan, Charlie. Yaitu orang yang diberikan kemampuan intelijen, kata Danrem. Namun, meski punya kiprah militer yang mentereng, hingga akhir hidupnya, Sersan Darjai masih mengontrak rumah. Pensiunnya juga masih tersendat karena Sersan Darjai sempat menikah dua kali. Istri pertamanya almarhum Isumarni dan almarhum Nani Suhaini, sedangkan semasa hidup, Sersan Darjai diurus oleh anak-anaknya dari istri kedua. Bisa ada di sini, Pak. Banda di sini aja, Pak. Bagaimana sih akang itunya? Pada saat surat-surat masalahnya, karena perkurangan. Jadi surat-surat ini belum selesai, karena tulisannya itu tulisan lama saya juga belum mengerti. Jadi kamu mau masih tentang istri tadi malam, jadi bergakar-gakar itu. untuk itunya apa untuk misalnya pensiunya udah di ini udah beres di dibantu siapai untuk turun-suratnya nggak jelas dari dulunya ke gitu jadi ke bawah juga itu eh nggak bisa itu soalnya sebapanya kan masih istri ke-1 di itunya apa alamat yang jelasnya tapi ke bawah saya mah itulah bingung di kantor teh jadi kita mah nggak tahu senang soalnya kan kita mah istri yang anak istri yang kedua nggak punya makanya gitu tapi si bapak diurus sama kita-kita anak yang pertama nggak ada orang pertama nggak ada sini nggak ada tapi tetap punya ada pertamu punya anak ya dari yang dua punya dua ujuku dari gaji dari surat-surat mulai nikah tuh pertama yang kedua kalau saya tuh saya nggak tahu udah tuh mama saya teknikal seluruh sini atau enggak saya juga nggak tahu gitu dari surat-surat dari yang jelas semarin teh gitu jadi kita oke bingung dahwee berarti belum diurus ya uang persiunnya belum turun lagi yang kita laporkan yang penting kita laporkan terlebih dahulu nanti dicek semuanya kemudian itu akan dicatat di angkatan darat termasuk di kodam juga nanti sesuai penyakitannya yang kita laporkan dari dokumen ini terakhir Bapak almarhum bertugas dimana untuk tugasnya ini di kodimbs kodimbs kodim ini ya kodim kota Bandung kota Bandung ya di kodim kota Bandung terakhir bertugas beliau dari senjata terus emblem-emblem yang dilihat kemana sosok beliau ini seperti apa dulunya tugasnya yang jelas beliau pejuang beliau pernah melaksanakan operasi gerilya pernah juga melaksanakan operasi gerilya dengan DITI dan ini adalah sebagai salah satu bukti bahwa beliau mendapatkan senjata ini hasil dari perjuangannya sendiri sehingga dihadiahkan oleh komandannya dan diberikan langsung sertifikat bahwa itu hak miliknya beliau itu demikian beliau juga tercatat sebagai anggota RPKD kemana ya nanti kita cek tetapi dari dari ya kualifikasi yang ada ya kualifikasinya komando ya kalau simbol Charlie sendiri apa komandannya dari tadi itu Charlie itu Charlie ada orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan intelijen itu luar negeri ya Jangan lupa like subscribe dan share ya